Pura-pura nyebokin mereka, pura-pura memakaikan celananya, ternyata awalnya dirabak, 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 lalu mereka melakukan sesuatu yang diharamkan dalam lagam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, bahaya predator mengintai anak-anak kita. Masya Allah, kita yang pada punya anak, kita yang pada punya cucu ketar-ketir. Kenapa? Dalam tanda kutip, kebanyakan predator anak adalah orang-orang yang terdekat dengan anak-anak. Contoh yang kita tonton tempoh hari. Di TK, ternyata OB-nya, penjaga sekolahnya, dia pura-pura nganterintuh anak TK ke kamar kecil. Pura-pura membukakan celananya, pura-pura nyebokin mereka, pura-pura memakaikan celananya. Nah, ternyata awalnya dirabak, 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 lalu mereka melakukan sesuatu yang diharamkan dalam lagam. Alhamdulillah. Kita lihat juga, misalnya di rumah, ada yang babysitternya, ada yang pembantunya, ada orang pamannya, ada orang yang tinggal serubah dengan mereka. Nah, uzubillah, ini yang terjadi. Pikiran mereka sudah kerasukan setan. Mereka begitu dekat. Mereka memperhatikan tiap hari ketika anak-anak kita mau mandi dibukakan pakaian sebelum masuk ke kamar mandi. Ketika anak-anak kita lagi mandi, boleh jadi mereka diberikan kepercayaan oleh orang tuanya suruh mandiin anak. Habis mandi tidak mengenakan pakaian. Atau hanya mengenakan anduk saja. Atau orang tadi, habis nonton film sesuatu yang diharamkan anak agama, maka terbayang oleh mereka variasi-variasi gaya-gaya yang mereka tonton. Mereka ingin mempraktikannya, surpe membuktikan. Bahkan, maaf, di tempat yang kita berpikir anak kita aman dan sangat-sangat aman. Sampai merinding saya, berapa kali di pesantren ada seorang guru yang sampai 13 anak. Bayangkan kalau itu anak kita. Bayangkan kalau itu cucu kita. Betapa hancurnya masa depan mereka. Ngeri saya membayangkannya. Itu anak dijanjikan. Nanti kalau kamu pengen kuliah sampai tinggi, dikuliahkan asal mau ngikutin ustadznya. Betapa banyak kejadian ini. Ada yang sudah sekian tahun dilaporkan ke polisi, tidak ada tanggapan karena tidak ada bukti. Dilaporkan lagi tidak ada tanggapan. Bahwa kemarin terakhir kita menyaksikan. Sampai 150 orang personil polisi hanya untuk menangkap satu orang yang sudah melecehkan anak cucu kita. Masya Allah, na'udzubillahimindali. Semoga kita semua, keluarga kita, tetangga kita, dirindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari orang-orang yang berbuat jahat seperti ini. Kita bayangkan, hancur masa depan mereka. Trauma mereka tidak bisa hilang dalam waktu sekejap. Boleh jadi seberhidup bayangan-bayangan yang menyakitkan, yang menakutkan mereka. Merkat di otak mereka. Sehingga mereka menderita. Tidak mau bergaul keluar. Tiap ketemu orang takut. Apalagi orang yang tampangnya hampir bersamaan dalam bayangan dia. Ini yang dilakukan. Bahkan, kita melihat dan mendengar, ada yang diperlakukannya berkali-kali. Ada yang sampai hamil. Ada yang sampai melahirkan. Sementara orang tuanya menitipkan, begitu masuk pesantren. Biar anak ini pinter basah Quran. Biar anak ini pinter ngaji. Biar ibadah semakin dekat kepada Allah. Ternyata, begitu orang tuanya datang berkunjung. Mereka diberikan seorang bayi. Ini cucumu. Sampai pingsan kan ibu liat. Na'udzubillah min dalik. Saya mengajak kita semua. Sebagai orang tua, berhati-hati. Dalam tanda kutip. Jangan terlalu memberikan kepercayaan. Kepada orang. Walaupun dia dekat dengan kita. Tidak tahu di belakangnya. Jangan terlalu meyakini. Orang yang kita berikan kepercayaan. Diberikan kebebasan. Sampai mandiin tusuk kita. Ngebajuin dan seterusnya. Kalau setan datang, tidak mustahil. Datang dari manapun. Dan ini banyak kejadian saat ini. Karena apa? Tontonan, bacaan yang orang-orang lihat. Maka imajinasi mereka membayangkan. Kalau banyak variasi termasuk dengan anak-anak. Mungkin lebih nikmat. Lebih bahagia. Itulah yang setan lakukan. Agar mereka melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Serasa mereka mendapatkan kebahagiaan. Ini surga dunia buat mereka. Padahal Islam. Jina dengan dewasa aja dilarang. Apalagi dengan anak-anak menghancurkan. Seluruh kehidupan anak tadi. Lebih dosa. Hadis Nabi mengatakan. Kalau ada orang. Melakukan pelecehan kepada anak-anak. Maka dia hukumnya wajib dibunuh. Biar tidak terulang kepada yang lain. Semua anak-anak kita dijaga oleh Allah SWT. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak mengalami hal buruk seperti itu ya. Makanya kita banyak berdoa. Oke, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan boleh mama? Siapa yang mau nanya? Saya. Oke, yang ini. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Mama yuk. Nama saya Rosida dari Majelis Taklim Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang. Nama saya Rosida. Sama ya ini? Nama saya Rosida. Iya sama. Nama saya jadi Rosida. Iya. Sama. Cie deg-degan. Mau tanya ma? Sok. Apa perbedaan orang normal sama yang menyimpang seperti pedopil? Iya, iya. Apakah ada ciri-ciri khusus? Ada ciri-ciri khusus begitu, ma. Supaya bisa membedakan gitu. Oke, oke. Coba nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Karena kita kadang-kadang tidak bisa membedakan. Ini orang pedopil atau tidak. Apalagi terjadi di orang layak umum. Di mall tiba-tiba ada orang deket-deket arah kita. Colak-colak, colak-colak antara gemes atau... Lah kok ini aneh gitu. Nanti kita bahas ya. Yang di rumah juga pasti penasaran. Ada ciri khusus nggak ya? Saya saat lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Aduh. Terima kasih. Terima kasih.